Jadi apa yang bikin kau jatuh cinta gak sama dia? Ya jatuh cinta lah pasti. Apanya yang kau cintain? Aku suka apa sifatnya terus cantiknya. Cantiknya tuh Pak Bos. Kenapa sih Pak Bos? Di menunggu. Iya kok Pak Bos? Gila ya Pak Bos? Jadi menurut kamu dia cantik? Cantik. Oke. Lebih cantik dari seharini juga? Lebih cantik dari seharini. Seharini, seharini. Abis kehak. Oke. Buzalipah, Buzalipah mau ngakak dong. Bukan. Abis. Oke. Sekarang ini kau kasih napkah gak sama dia? Kasih dong. Berapa sebulan? I kenapa dia mau nanya kemana-mana. Masalahnya. Bukan. Ini kan topiknya berondong sama yang dewasa. Ya jadi kita harus tau, berondong itu sanggung gak bayar. Kalau mengenai kehidupan rancang pasti kau lah yang beruntung. Ya. Ya. Untung ya. Banyak lah. Ya, grati. Oke, nih. Ada pertanyaan yang bilang, katanya. Maaf ya, netizen bilang katanya Fadel ini ternyata lebih cocok sama anaknya Mbak Mus. Katanya gitu. Tanggapan Mbak Mus mengenai hal tersebut dan juga Fadel gimana? Kalau menurut aku gak cocok. Dia kan anak aku. Begitu ya. Indah banget. Gak percaya pengacara. Iya. Oke. Sekarang udah beredar gosip. Apa? Dengan perkawinan yang baru. Katanya kamu perlu duit cash mau jual rumah yang warisan. Dari almarhum suami pertama. Benar gak itu gosip? Enggak. Aku pasti tinggal di rumah. Iya. Saya dengar-dengar udah mau dijual. Iya benar. Iya mau dijual. Tapi gak. Namanya manusia kan pasti kan namanya saya kan. Sekarang kan suasana baru. Anak-anak saya juga suka di Jakarta. Kuliah. Tapi itu kan warisan dari anak-anakmu juga sama kamu. Memang kalau suami meninggal kan. Oh warisan. Itu warisan. Itu bukan warisan. Hah? Itu bukan warisan. Apa dong? Itu ya sama-sama saya kerja juga disitu. Bukan warisan. Tetap itu warisan karena kalian kan tidak bisa harta. Berarti kan ada setidak-tidaknya 50% dari harta itu adalah warisan suamimu. Yang 50% itu adalah warisan kepada kamu dan kepada dua anakmu. Jadi sekarang gosip katanya karena biaya banyak dapat berondong. Ya kau katanya perlu uang tunai. Benar gak itu? Enggak biasa itu. Makan kalau gak ada begini kan gak ada dunia media. Oh begitu? Asal-asal saya update begini ada aja. Barusan kau ngaku bilang mau dijual. Benar gak barusan? Iya benar mau dijual. Tapi gak ada masalah begitu. Alasannya apa? Rumah udah indah begitu gede. Ya dekat bandara lagi bisa langsung nyebrang ke bandara. Bahwa mana aja beli. Tawarin. Nah aku pengen tau dulu kenapa dijual. Apakah karena memodali berondong atau apa? Enggak loh gak kesitu kan anak-anak saya gue banyak juga. Saya di belakang juga ada tanah juga luas. Oh begitu. Ada masih ada, ada semua kan disitu ada 9000 meter. Kau wanita beruntung. Yang lain kali kalau mau cari suami yang pertama cari yang udah umur 70. Terus? Yang hartanya banyak. Dan tiap hari kau amatiin. Kapan ini? Gini gini gini. Oke saya buka lagi. Bukan. Oh bukan. Saya buka lagi. Masih tipsnya. Saya dulu belum seperti rumah itu. Belum. Oh belum. 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 Saya masih apa ya. Naik mobil juga masih 10 juta lah. Oke. Lagi saya baru nikah itu kan. Terus saya. Karena saya orangnya apa ya. Demen nanya gitu. Oh diapain sih tuh kerja gitu diapain. Jadi saya orangnya mau tau gitu. Oh naik truk apa gitu. Jadi saya orangnya ikut-ikut. Masuk kamu kau yang menghasilkan duit untuk rumah itu? Bukan. Iya jadi tuh. Jadi saya dibimbing sama alamahrum 2 tahun. Oke. 2 tahun terus. Saya jalan lah terus terus. Akhirnya Alhamdulillah dengan saya rajin dengan kerja disitu. Alhamdulillah jadi rumah itu. Oke. Oke. Mbak Musdalifah sebelum menikah sempat minta izin dulu gak sama anak-anak. Apalagi kan ini anak-anak melihat juga. Sosoknya menggantikan almarhum papanya kan. Muda. Muda gitu. Ngobrol dulu gak sama anak-anak. Muda. Saya orangnya ikutin mengalir aja. Jadi saya gak langsung tanya stroke dengan anak gitu. Jadi saya ikutin, saya bawa. Misalnya ini makan ketemu di mall. Saya temuin nih. Ini saya kenalin gitu ya. Terus pelan-pelan dengan secara mengalirnya. Akrab lah gini saya tanya gimana. Jadi saya tau kalau anak saya gak suka. Berarti dia gak suka dengan ngobrol dengan calon. Tapi jujur ya. Ini Mbak Mus ya. Abang tuh kalau gue kan udah kenal sama abang tuh udah hampir 3 tahun terakhir ini kan. Gue liat abang nih akhir-akhir ini kayaknya tuh ada yang beda. Semenjak ulang tahun kemarin ke 60 tuh. Apanya yang beda kak. Abang nih ya. Kalau yang gue perhatikan ya. Bedanya di pemirsa ya. Abang itu akhir-akhir ini kayaknya kalau buat gue pribadi ya. Kurang semangat. Karena yang gue kenal Hotman Paris itu adalah orang yang semangat. Empat tahun. Jadi abang tuh akhir-akhir ini pemirsa agak sedikit lemas. Nah biasanya kan abang tuh semangat banget. Bukanya semangat, ngotoknya kalunya semangat gitu. Nah kenapa sih abang gue agak ngedrop kayaknya akhir-akhir ini. Ya emang sih. Gue akuin akhir-akhir ini banyak banget kegiatan yang bikin gue kecapean. Ya. Shooting di dua stasiun TV. Belum lagi ngurusin perkara. Banyak sidang. Dan aku lagi banyak diundang ke acara-acara seminar gitu deh. Malam ini sampai jam 9 malam ini adalah di shooting kedua. Ada lagi. Ah abang capek deh. Bang kerja boleh kerja tapi ingat umur bang. Abang tuh kan udah gak muda lagi. Harus pinter-pinter dong bang. Jaga badan. Nih kayak gue dong bang. Walaupun kegiatan gue seabrak nih. Tapi gue teg fit nih dari pagi sampai dengan malem. Kok bisa Mel? Ya udah pasti dong. Rahasianya apa sih? Nah itu dia abang gue yang nanya rahasia tuh. Nih bang rahasianya. Simple banget bang. Ini dia nih pemirsa. Aku selalu bawa ini kemana pun aku pergi. Shooting. Nge-vlog YouTube. Azik ya. Pokoknya semuanya langsung deh. Ini nih. Namanya adalah Fituno. Ini dia pemirsa. Vitamin yang membantu memelihara sistem imun tubuh. Sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Ini juga membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi bang bikin kita gak gampang sakit. Nah bang Hotman. Fituno ini bekerja sinergis. Dalam memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Serta membantu tubuh tetap bugar. Napas banget nih. Hari ini aku belum minum Fitunonya. Minum dulu ah. Oh ini rahasianya. Pantas lu jarang sakit lah. Selalu fit. Melani. Walaupun sudah mulai nenek-nenek lu. Iya dong bang. Mau kata si nenek. Mau yang muda. Pokoknya harus dong rajin minum Fituno. Aku udah minum. Abang juga minum dong. Fituno? Fituno bang. Gue pengen kayak Melani. Asik. Segar terus. Makanya minum Fituno bang. Iya. Mantap. Mantap. Cocok nih. Berdua jadi peran ambasadornya nih. Mantap. Jadi Fituno ini baik untuk digunakan sama orang-orang yang sedang dalam masa penyembuhan nih dari sakit. Orang yang kondisi imunitasnya lagi turun. Dan orang yang lagi punya aktivitas tinggi kayak abang gini nih. Minumnya pemirsa sehari dua kali ya bang. Wah. Mulai sekarang aku juga mau ah. Apalagi ada aspiriku yang muda begini. Harus fit dengan minuman Fituno. Bener dong. Ya. Terutama kayak perondong-perondong ini harus minum nih. Harus minum. Semirsa jangan sampai lupa harus fit minum Fituno. Dan kemana-mana kita akan balik lagi tetap di Hotman Paris Show. Kapal itu kehilangan kontak dengan pihak perusahaan. Kepada Bapak Presiden. Mohon bantu kami untuk segera menemukan kejelasan.